Anak-anakku semua yang berbahagia Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini Kita bisa berkumpul dalam suasana yang bahagia Kenapa bahagia? Anak-anakku tidak binggi orang tua Sehingga merasa bahagia Bahagia kedua karena katut eligible Itu yang harus disyukuri Kedua kalinya seolah-olah dan salam Semoga tetap terjurah limpahkan pada Nabi kita Muhammad s.a.w yang telah memberikan targihannya pada kita semua Bapak-Ibu hari ini sebenarnya saya lara kernas di seluruh Indonesia Ditempatkan di kantor kemenang masing-masing Tapi saya diculik Abis ini balik lagi Karena ini sangat penting Sangat penting bagi saya Yang pertama Saya mengucapkan selamat ya Anak-anakku yang bisa duduk disini Dari 400 siswa Ya kelas 12 ini 400 Maka Anak-anakku Yang jumlahnya Itu 40% Deligible Maka selamat Bersyukur Ada yang di luar sana Sebenarnya ingin juga duduk disini Tapi secara nilai tidak masuk Maka Mereka harus Artinya Yang rajin untuk mengikuti tahapan yang lain Jadi secara nilai Secara nilai Anak-anakku yang disini Ini bisa Mendaftar Sekali lagi Bisa Mendaftar Soal diterima Nah itu Macam-macam faktor Yang penting bisa Mendaftar dulu Nah itu Itu yang perlu Dikaris Bawai Jadi ada beberapa jalur Yang masuk pergeruan tinggi itu Ada jalur SNB BP ya SNBP Atau jalur prestasi Jalur nilai rapot Yang 40% Inilah anak-anak yang bisa Masuk Ikut Dan Dapta Kemudian Tahapan berikutnya Konsultasikan Konsultasikan Dengan orang tua Maka Dihadirkan Konsultasikan Dengan orang tua Jurusan Apa Yang mau Dipilih Jangan Hanya Mengikuti Teman Jangan Pastikan Bahwa jurusan itu Sesuai Dengan Keinginan Juga Tidak hanya Keinginan saja Sekarang Peluang Tidak kalah pentingnya Adalah Peluang Soal Menjurusannya Peluang itu Ternyata Kecil Ya Kalau bisa Cari Peluang yang Besar Begitu Ini penting Bisa Jadi Kartnya orang tua Dengan Kartnya Anak Berbeda Anak Orang tua Menginginkan Kedokteran Anaknya Tidak Mau Bisa Jadi Anak Itu Mengikuti Kemauan Orang tua Itu Hanya Menyenangkan Saja Pernah Pada Waktu Saya Bertamu Ke Komite Dulu Di MA Biling Awal-awal Saya masuk Kesini Saya Pindah Kesini Itu Silaturogin Kesana Cerita Anaknya Entah Dekat Apa itu Pembantu Rektor Kalau tidak Salah Jadi Orang tua Mengendaki Anaknya Dikedokteran Anaknya Hanya Mengiyakan Saja Karena Menyenangkan Orang tua Setelah Selesai Ijazahnya Itu Diberikan Orang tuanya Bapak Ibu Sebagai Penghormatan Saya Kepada Panjenengan Saya Sudah Melaksanakan Tugas Dan Inilah Ijazahnya Saya Berikan Kepada Panjenengan Saya Akan Cari Pekerjaan Yang Lain Ini Fakta Bapak Ibu Berarti Anak Ini Selama Kuliah Hanya Menyenangkan Orang Tua Tolong Bapak Ibu Makanya Penting Dikumpulkan Seperti Ini Jangan Terlalu Memaksakan Kalau Orang tua Punya Keinginan Dicarikan Solusi Terbaik Kalau Memang Berbeda Dirundingkan Dirundingkan Itu Pertama Pertama Rundingan Tentang Jurusan Penting Jangan Sampai Keinginan Yang Berbeda Saling Memaksakan Nanti Berjumakan Anak Itu Hanya Menyenangkan Orang tua Saja Waktunya Terbuah Sudah Biayanya Terbuah Saya yakin Bahwa Yang hadir Disini Tidak Semuanya Punya Keuangan Yang Lebih Nah Makan Hari itu Dipikirkan Jauh Jauh Selanjutnya Yang Ketiga Nah ini Yang ketiga Bapak Ibu Tolong Dikonsultasikan Biaya Yang nanti Kira-kira Butuh Biaya Berapa Misalkan Pak Saya mau Kuliah Di Kedokteran Bapak Punya Uang Berapa Pastikan Itu Jangan Sampai Sempuneng Keterima Karena Biasanya Setelah Pengumuman Itu Waktunya Cuma Satu Minggu Sebentar Waktunya Jadi Waktu Setelah Diterima Dapta Ulang Bayar Ini Cuma Sebentar Beberapa Tahun Sudah Kami Beringatkan Tetapi Mungkin Waktu Rapat Orang Tuanya Tidak Hadir Jika Anaknya Maksud Kuliah Regular Bukan Regular Artinya Biaya Regular Bukan Melalui Biaya Ciswa Akhirnya Begitu Anaknya Diterima Berat Bilang Ke Orang Tuanya Kesini Bilang Tindak Mampuan Nah Ini kan Terus Akibatnya Apa Takut Sekolah Kena Backlist Ada Yang Diputangi Dihutangi Pak Sama Sekolah Itu Tahun Kemarin Sekarang Tidak Dihutangi Menganggai Sampai Di Kapuat Ya kan Itu Kemarin Tahun Kemarin Terpaksa Kami Utangi Karena Pak Takutnya Kena Backlist Backlist Minimal Dua Tahun Sekolah Itu Kena Backlist Besarkan Anak Si Anak Memaksakan Kuliah Ke UM Misalkan Terus Tidak Bilang Ke Orang Tua Keterima Dalam Waktu Seminggu Harus Bayar Sepuluh Juta Ya kan Tidak Tidak 10 Juta Dalam Waktu Seminggu Nah Oleh Karena Itu Tolong Dikomunikasikan Sekarang Inilah Tujuannya Apa Jangan Baik Orang Tua Anak Dikumpulkan Biar Ada Kesepakatan Antara Anak Dengan Orang Tua Sekali lagi Tahun ini Dah Tidak Utangi Habis Masjid Tahun ini Ini ada Bapak Komite Ini Insya Allah Hari Minggu depan Mencor Masjid Sehingga Tidak dipakai Utangi Sesua yang Mau masuk Ke perguruan Tinggi Sudah saya katakan Karena utangi Tahun kemarin Masih Ya itu Tadi Takut Kena Bagelis Sekarang Tolong Dirundingkan Dengan Baik Baik Jadi Begitu Jadi Insya Allah Bangun Masjid Yang kemarin Kita Minta Bantuan Masjid itu Bapak Ibu Ternyata Siswani Wakai Bermasalah Kasedeng Ya Ura Sedeng Akhirnya Diperluas Diperluas Rencananya Hanya Mau pasang Kanopi Begitu Tetapi Kalau kanopi Kan Tidak lama Menisan Dibangun Permanen Maka Dipergirakan Biayanya Sekitar 1,1 miliar Tapi Alhamdulillah Sekarang Sudah Menjol Ini Bantuan Dari Semua Bapak Ibu Guru Yang Satu Lantai Amal Ibadahnya Bapak Ibu Guru Betul Saya Jauh Bapak Ibu Guru Onosing Murun 10 Sak Onosing Murun 100 Sak Nah Itu banyak Satu Lantai Nah Yang Lainnya Saya Mintakan Kepanjenengan Ke Semua Bihak Yang Membangun Yang Bersedia Membangun Untuk Membangun Masjid Nah Sekarang Mau Ngecor Yang Atas Saya Terima Kasih Panjenengan Sudah Yang Berinfak Onosing Semen Sak Onosing Lima Juntah Lima Juntah Entertes